Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak di rumah semua kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat Kami ucapkan semua keluarga sehat Mudah-mudahan dengan kita bertemu lagi dalam tata muka daring Mudah-mudahan di rumah diberi kesehatan dan kebahagiaan Amin ya Rabbil Alamin Kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alin Sayyidina Muhammadin Walalif Sobi Anjimain Nah sekalian kita bertemu kembali dalam tata muka pagi hari ini adalah Tema 8 September 1 Yaitu tentang pramuka atau peraja muda karena Yaitu tentang arti anggota Aku anggota pramuka Sebelum kita belajar Pembelajaran tema 8 September 1 ini Marilah kita bertawasul dulu kepada Rasulullah, Nabi Allah, Rasulullah SAW Tuntunan kita yaitu Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya Dan mudah-mudahan kita selalu diberi ritu Allah dan syafaatnya Sehingga dalam pembelajaran pada pagi hari ini Diberi pemahaman anak-anakku di rumah Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti adalah ilmu yang bermanfaat Fitinai fitunia walakhiru Amin Ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghairi al-maghdubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Radidu billahi rabbah Wabil islamidina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidani ilma Warzukanifahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah anak-anakku sekalian Kita akan memulai pembelajaran Pagi hari ini tema 8 Kita next langsung Anak-anakku sekalian Diperhatikan ya Anak-anakku sekalian di rumah Materi pembahasan Atau pembahasan materi Tema 8 Tema 1 Ada kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika SBDB Anak-anakku sekalian Kita lanjut Nah Anak-anakku sekalian Coba kita perhatikan Disitu ada Gambar Ada gambar burung Garuda Kemudian ada gambar Merah putih Di balik Gambar burung Garuda Negara ini adalah Negara Indonesia memiliki Lambang negara Lambang negara Indonesia adalah Pancasila Lambang negara pada gambar burung Garuda Memiliki beberapa bagian Pada gambar burung Garuda Bagian pada gambar burung Garuda Ada kepala Ada leher Ada prisai Ada sayap Ada ekor Kemudian ada leher Ada ekor Ada bulu kaki Kemudian ada Bagian Dalam lambang burung Garuda itu adalah Ada tulisan Benika tunggal i Tunggal ika Kita lanjutkan Sekalian Nah Lambang negara kita adalah Pancasila Dari bagian-bagian Lambang negara kita Yang ada pada burung Garuda itu Yang pertama Bulu leher burung Garuda Berjumlah 45 Kemudian sayap pada burung Garuda Berjumlah 17 Kemudian Bulu pada Bagian ekor sayap Itu ada 19 Kemudian bulu ekor pada burung Garuda Itu ada 8 Nah Nah Sekalian di rumah Bahwa dalam burung Garuda ini Ini akan menunjukkan kepada kita Bahwa Angka-angka yang ada dalam burung Garuda itu Akan menunjukkan 17 itu merupakan tanggal Kemerdekaan kita Kemudian Kemudian Angka 8 Itu menunjukkan Bulan Kemerdekaan kita Yaitu bulan Agustus Kemudian pada Angka 19 dan 45 Itu menunjukkan Tahun Bahwa Negara Indonesia Merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 Yang sekarang Gambar burung Garuda itu Menjadi Lambang negara Indonesia Kenapa Karena negara Indonesia Sudah mulai Merdeka Dalam artian Merdeka Bahwa Indonesia Sudah diakui Di negara lain Bahwa Indonesia Sudah memiliki Kedaulatan yang sah Dan Indonesia Sudah tidak ada Campur tangan Dari para penjajah Nah ini analis kalian Kita lanjut Analis kalian Nah Dalam burung Garuda tadi Sudah Sudah nampak Kemudian yang ada Dalam perisai Disitu Menunjukkan Ada Gambar Yang ada Dalam Pancasila Itu ada Lima sila Mulai dari Gambar bintang Ada Gambar rantai Kemudian Pohon beringin Kepala banteng Dan padidang kapas Itu Menunjukkan Lima sila Yang ada Dalam perisai Burung Garuda Yang pertama Ketuhan yang Yang Maisa Kemanusiaan yang Adilan berada Persatuan Indonesia Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Oleh karena itu Dalam mencapai Sebuah kemerdekaan Itu Bahwa Indonesia Akan Menunjukkan Bahwa tanggal Tahun Dan bulan Itu sudah ada Dalam Lambang negara kita Yaitu Burung Garuda Nano sekalian Nah Kita akan Kembali lagi Arti Binika tunggal Ika dalam Burung Garuda Adalah Berbeda-beda Tetap satu Apanya yang Berbeda Pak Karena Indonesia Itu begitu Luas Banyak pulau Banyak suku Banyak Bahasa Banyak Budaya Keanekaragaman Yang ada Indonesia Itu menjadi Satu Satu Tanah air Indonesia Satu Tumpah Darah Indonesia Satu Bangsa Bangsa Indonesia Satu Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia Nano sekalian Kemudian Karena di Indonesia Itu ada Keberakaman Berbig Begitu Banyak Kekayaan Yang ada Indonesia Baik itu Di laut Ataupun Di darat Itu sangat Banyak Kekayaannya Kemudian Juga Kekayaan Yang ada Indonesia Itu Contohnya Adalah Suku Budaya Yang ada Di Indonesia Suku Yang ada Yang ada Di Indonesia Suku Daya Ya sama Suku Daya Walaupun Berbeda Sukunya Tetap Dia Itu Suku Indonesia Jawa Adalah Indonesia Suku Bata Adalah Indonesia Madura Juga Suku Indonesia Asmat Juga Suku Indonesia Badui Sunda Juga Suku Indonesia Bugis Dan Suku Minang Itu Juga Merupakan Suku Indonesia Cuma Dikatakan Suku Itu Adalah Berbagai Daerah Dari Beraneka Ragamnya Suku Itu Sendiri Kita Masuk Dalam Suatu Kesatuan Berbeda Beda Tetap Satu Jua Yaitu Dalam Bingkai Binika Tunggal I I K Nano Sekalian Oleh karena itu Kita semua Menjadi Satu Indonesia Satu Pancasila Satu Bahasa Indonesia Indonesia Satu Lambang Negara Indonesia Satu Bendera Indonesia Indonesia Nano Sekalian Ya Karena di Indonesia Juga memiliki Bendera Sebagai ciri khas Atau simbol Yang ada Di Indonesia Nano Sekalian Bendera Indonesia Negara Indonesia Memiliki Lambang Negara Yaitu Pancasila Juga Sebagai Dasar Dan Falsarah Bangsa Indonesia Negara Indonesia Memiliki Bendera Kebesaran Yang Sebagai Cirikas Simbol Sangsaka Merah Putih Yang Sebagai Wujud Bangsa Indonesia Akan Dikenal Di Dunia Yaitu Merah Putih Nah Dengan Adanya Kita Punya Lambang Kita Punya Simbol Kita Mempunyai Falsafah Karena Kita Sudah Merde Merdeka Dalam Penjajahan Kita Nggak Punya Falsafah Kita Nggak Punya Bendera Karena Kita Dijajah Indonesia Setelah Kita Merdeka Setelah Kita Berdaulat Maka Kita Memiliki Yaitu Dasar Negara Kita Lambang Negara Kita Gambar Negara Kita Dan Bendera Negara Kita Adalah Pancasi Bendera Negara Kita Adalah Merah Putih Merah Putih Memiliki Arti Berani Berani Adalah Bagaimana Kita Akan Berjuang Seperti Para Pahlawan Kita Berjuang Untuk Mencapai Kemerdekaan Berjuang Untuk Mencapai Kedaulatan Berjuang Untuk Merebut Kekuasaan Para Para Penjajah Sehingga Kita Merdeka Merdeka Putih Adalah Suci Kita Selalu Dalam Kesucian Ini Kita Selalu Berdoa Kita Selalu Beribadah Kepada Allah Kita Selalu Memongkong Kepada Allah Dengan Hati Yang Suci Dengan Pikiran Yang Suci Untuk Meminta Kepada Allah Agar Bangsa Kita Menjadi Merdeka Agar Bangsa Kita Menjadi Bangsa Yang Besar Agar Bangsa Indonesia Menjadi Bangsa Yang Maju Siapa Kita Indonesia Siapa Kita Indonesia Tetap Kita Cinta Indonesia Sekalian Kesucian Kita Lanjut Sekalian Ya Oleh Karena Itu Untuk Mencapai Sebuah Kemerdekaan Indonesia Berjuang Ya Berjuang Mengorbankan Jiwa Mengorbankan Harta Mengorbankan Keluarga Untuk Mencapai Sebuah Kemerdekaan Ya Negaraku Bangsaku Tumpah Daraku Akan Selalu Kubaktikan Jiwa Dan Ragaku Untuk Negeriku Tercinta Yaitu Indonesia Akan Kucapkan NKRI Harga Mati Ya itulah Kenapa Tidak Ada Kenapa Satu-satu Satu Kesatuan Satu jiwa Satu tanah air Satu bahasa Yaitu Bahasa Indonesia Bangsa Indonesia Adalah Negara Kesatuan Rubrik Indonesia Adalah Harga Mati Sekalian Ya Kita lanjut Sekalian Sekalian Kita akan Belajar Tentang Pramuka Pramuka Kepanjangnya Adalah Praja Muda Karana Untuk tema Subtema Satu Aku Anggota Pramuka Anggota Pramuka Itu Harus Hemat Cermat Jangan boros Cermat Teliti Disiplin Disiplin Dalam Beribadah Disiplin Dalam Belajar Disiplin Dalam Bermain Harus Tahu Waktu Disiplin Dalam Menonton Televisi Atau Hiburan Ada Batasnya Tidak Untuk Semuanya Anggota Pramuka Harus Mencintai Negara Indonesia Dan Lambang Negara Juga Bendera Merah Putih Cinta Tidak Hanya Orang Pramuka Orang Papua Orang Aceh Orang Jawa Harus Cinta Sebenarnya Karena Ini adalah Pembahasan Pramuka Yaitu Seorang Pramuka Harus Benar-benar Cinta Kepada Negaranya Yaitu Negara Indonesia Harus Cinta Kepada Lambang Negaranya Yaitu Pancasi Pancasila Harus Cinta Kepada Bendera Merah Putih Yaitu Bendera Bendera Merah Putih Cinta Sebagaimana Kita Mencintai Negara Kita Yaitu Dengan Lagu Kebangsaan Kita Tidak Hanya Dilakukan Tapi Kita Harus Disapi Ya Anggota Pramuka Mencintai Tanah Air Yang Terwujud Dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Banyak Lagi Tanah Air Banyak Indonesia Tanah Air Ku Ini Merupakan Lagu-lagu Untuk Cinta Kepada Negara Indonesia Oke Kembali Pramuka Tadi Adalah Memiliki Sifat Patriotisme Seorang Seorang Pramuka Yaitu Kegiatan Mengenal Negara Memahami Arti Lagu Garuda Indonesia Syair Lagu Garuda Pancasila Garuda Pancasila Memiliki Arti Bahwa Kita Sebagai Warga Negara Akan Selalu Mendukung Pancasila Warga Negara Indonesia Berjiwa Patriot Berjiwa Patriot Berarti Sifat Berjuang Dan Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Kita Adalah Lagunya Anak-anak Harus Apal Di rumah Garuda Pancasila Aku Penduk Akulah Pendukungmu Patriot Proklamasi Dan Seterusnya Anak-anak Kalian Sebagai Generasi Generasi Bangsa Generasi Penerus Penerus Bangsa Yang Akan Mengisi Bangsa Kedepan Kalian Harus Memiliki Jiwa Cinta Bangsa Kita Cinta Negara Kita Yaitu Harus Memiliki Sifat Patriot Yaitu Memiliki Sifat Cinta Kebangsaan Anggota Pramuka Harus Mengenal Baik Negaranya Negara Indonesia Harus Kita Kenali Sebagai Bangsa Harus Tahu Apa Isi Yang Ada Dalam Bangsa Kita Anggota Pramuka Harus Mengenal Bahasa Dan Lambangnya Bahasanya Apa Bahasa Indonesia Lambang Negara Kita Pancasila Itu Pramuka Harus Tahu Makanya Kalau Waktu Kita Masuk Dalam Pramuka Siaga Anak-anak Harus Mengikuti Dengan Baik Anggota Pramuka Juga Harus Mengenal Lagu Kebangsaan Yaitu Lagu Indonesia Raya Oleh Karena Itu Sebagai Anggota Pramuka Harus Harus Berjiwa Patriotisme Harus Memiliki Sifat Cinta Cinta Kepada Negara Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Air Dan Jangan Lupa Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Cinta Kepada Kedua Orang Tua Kalau Disini Bahas Pramuka Tidak Hanya Cinta Kepada Bangsa Tapi Anak-anak Sekalian Di rumah Harus Benar-benar Mencintai Satu Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Sebagaimana Ikuti Pengamalan Ketuhan Yang Maha Isha Cinta Kepada Orang Tua Sebagaimana Mengikuti Perintah Allah Bahwa kita Harus Menghormati Dan Mencintai Kedua Orang Tua Kita Cinta Kepada Sesama Manusia Yang Kita Kenal Dalam Ajaran Kita Adalah Hablum Min Allah Wa Hablum Min Angas Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Ta'lah Kepada Allah Ta'lah Kepada Pemimpin Siapa Pemimpin Di rumah Ibu Dan Ayah Siapa Pemimpin Di sekolah Para Guru Siapa Pemimpin Kita Mengaji Ya Para Ustaz Ya Anus Kalian Jangan Lupa Kita Lanjut Anus Kalian Ya Nah Setelah Kita Belajar Bahasa Indonesia Kita Akan Memulai Tentang Matematika Matematika Disini Kita Belajar Tentang Sudut Sudut Ada gambar Tenda Dan segala macamnya Disitu Macamnya Sudut disini Ada sudut lancip Ada sudut siku-siku Ada sudut tumpul Juga ada sudut lurus Ada sudut lurus Ada sudut lancip Sudut tumpul Sudut siku-siku Nah Nah Sekalian Arti daripada sudut Adalah Akan membentuk sudut Karena Dibentuk oleh dua garis Ada garis horizontal Dan vertikal Contohnya disitu Jenis-jenis sudut Berdasarkan ukurannya Sudut lancip Yaitu sudut yang ukurannya Berukuran dari 9 Kurang dari 9 Derajat 90 derajat Nah seperti ini Yang lancip 18 derajat 45 derajat 33 derajat Ini merupakan sudut lancip Sedementara Sudut siku-siku Anus sekalian Yaitu sudut yang Yaitu Maaf 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 Yaitu Yaitu Sudut Yang ukurannya Sama dengan 90 Nah seperti ini Ini adalah 90 derajat Kalau ini Tidak sampai 90 derajat Ini sampainya 45 derajat Seperti Membentuk sudut Kemudian Sudut tumpul Sudut tumpul Yaitu sudut tumpul Itu adalah Agak lebar Yaitu Lebih dari 90 derajat Seperti 135 derajat 174 derajat Ya Tapi kalau sudut lurus Itu 180 derajat Berarti lurus Apa itu Dikatakan sudut Kalau lurus Ya bukan Tidak dikatakan sudut Anak-anak umum Tapi disini Hanya dikatakan Sudut yang 180 derajat Ya Seperti tongkat Ya Nah sudut lurus Yaitu sudut yang Besarnya Yaitu 180 derajat Sudut lurus Berarti Sudut lurus Pak Apa bedanya Sudut itu kan harus Siku Ini kok lurus Ini adalah Dalam istilah Matematikanya Seperti itu Tapi yang paling banyak Itu adalah Sudut Lancip Sudut siku-siku Dan sudut Tumpul Kalau sudut Sudut lurus Itu jarang Yang dibahas dalam Matematika Sekalian ya Coba lihat nih gambar Ini adalah Lancip 45 33 Kemudian ini adalah Sudut siku-siku Karena mencapai 90 derajat Ini adalah 135 Ini adalah Dikatakan sudut Sudut Tumpul Sekalian Ya Kita lanjut Nah SBDB nya Nah Dalam SBDB ini Kita akan belajar Tentang Bagaimana Kita kembali Kepada Cinta kepada Lambang negara Cinta kepada Bangsa Cinta kepada Tanah air Cinta kepada Bendera Nah ini Lagunya sudah ada Biasanya Kalau kita lihat Televisi Pada pagi hari itu Mesti ada Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban Untukmu Pancasila Dasar negara Rakyat adil Makmur Santosa Dan seterusnya Di situ Kemudian untuk mencintai Bendera kita Yaitu bendera Indonesia adalah Merah putih Yang harus sekalian Yang artinya Tadi sudah dijelaskan Merah artinya Berani Jiwa Artinya Suci Anak-anak sekalian Ya Kita Nah Demikianlah Pembelajaran Anak-anak sekalian Saya ucapkan Terima kasih Tetap Patuh Terhadap Protokol kesehatan Baik kamu di rumah Ataupun di luar rumah Ya Jangan sampai Kamu melanggar Protokol kesehatan Jaga Jarak Pakai masker Cuci tangan Pakai sabun Tetap semangat Dan belajar Walaupun daring Nah Itulah demikian Pembelajaran Tema 8 Subtema 1 ini Mudah-mudahan Pembelajaran dari awal Memberikan Pemahaman Dan memberikan Manfaat Terutama kepada Saya pribadi Dan mudah-mudahan Ilmu yang saya sampaikan Betul-betul Memberikan manfaat Masalah Fidini Fidunia Walahiro Kepada anak sekalian Semoga Anak-anak di rumah Tetap semangat Tetap belajar Jaga kesehatannya Dan jangan lupa Tetap Kalian berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Pandemi Tetap Apa COVID-19 ini Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita akan Kembali berseolah Di tempat Yang kalian cintai Yaitu DMI Nah Anak-anak sekalian Marilah kita tutup Dengan Pembacaan surat Wal Asri Ya Saya ucapkan Terima kasih Jika dari awal Linggahil Ada salah Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kita tutup Dengan Pembacaan surat Wal Asri Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal Insana Lafih Husarin Illah Illalladzina Amanu Wa'amilus Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisabar Saya ucapkan Terima kasih Sampai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati